Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam hidungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya malah betaka Bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys ada hal menarik ya disini Yang direkas oleh teman-teman sekalian Jadi dibilangnya ini adalah hal menarik Yang untuk apa namanya ya saya ketahui seperti itu Nah disini guys kita akan melihat Toko Indonesia yang ada di Malaysia guys ya Saya juga pernah dulu berpengalaman Untuk bekerja ya guys ya Di kedai ataupun di toko Indonesia Tapi di Arab Saudi tepatnya di Jeddah di Hayat Sofa ya teman-teman sekalian Nah waktu itu memang antusias masyarakat Ataupun antusias orang-orang sekitar itu banyak banget Nah disini apa namanya itu Orang Arab iya Itu kan Orang India iya Orang Bangladesh iya Orang Indonesia iya Filipin iya Thailand iya Semuanya belanja disitu Karena kita itu tulisannya adalah Toko Indonesia Thailand Filipin Dan juga istilahnya ya Dan sekitarnya gitu ya guys ya Jadi Vietnam kalau gak salah Kayaknya Indonesia Filipin Thailand Kayaknya seperti itu yang saya tuliskan ya Jadi banyak orang disitu Jadi produk-produk yang kita jual juga Bermacam-macam Tapi kebanyakannya emang Toko di Indonesia gitu Maksudnya Makanan-makanan dari Indonesia Nah kita mau lihat nih Apa aja yang dijual Oleh toko Indonesia yang ada di Malaysia Apakah hal Apa namanya ya Seperti yang saya Inikan dulu gitu kan Atau bagaimana Nah saya penasaran sekali Jom kita tengok videonya guys Let's go Hai Assalamualaikum Selamat tengah hari Ini saya nak menuju Ke kedai Indonesia Wow Ini pengalaman saya dulu ya guys ya Di Arab Saudi itu juga Jualan Apa namanya itu Toko Kedai Kedai Indonesia Jadi Waktu ke Arab Saudi dulu itu Saya kerjanya Awalnya itu Jaga toko Indonesia Di Arab Saudi Ini Banyak juga ya Mungkin teman-teman sekalian Yang dari Indonesia Itu buka toko Di negara-negara lain gitu kan Dan itu Untungnya itu banyak banget guys Asli Kita mau lihat nih Yang di Indonesia gimana ya Nak cari biru Biru tuh Kalau kat kedai aja Itu tak ada Adanya memang kat sini Oke Ini kedainya dekat kampan Cantik-cantik rumahnya guys Stol Buka ke tak Sudah tutup Ini namanya rumah apa ya guys ya Kok kayak flat gitu ya Apa kayak perumahan ini Atau punya perorangan Atau dari pemerintah ya guys ya Kayak flat gitu dari tadi Saya penasaran nih Nah Nah dari sini nih flat Semua gitu Buka kita Ini apa ya Perumahan apa ya guys ya Buka Oke Wah mobilnya kenapa tuh Cool papernya Oh ini Oh seperti ini guys Luar di Indonesia aja Hih dibuka kan Oke Gak ada branding-brandingnya ya Adik Saya malah dulu Saya juga Apa ini One box gitu Ah adik Ini kayak perasaan Berdakang Cari Ini suun Pandai adik nyanyi Mana kerupuk-kerupuk itu gak Lagi bongkar Oh Oh iya lagi bongkaran nih Ya kerupuk aku yang Apa namanya Apa 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 Ada Apa Yang belum goreng Yang Yang putih Yang putih Yang putih Sapi Kulit sapi Bukan Ini Pahu juga Biasanya panjang Segini Tapi Ini yang pesarnya Kerupuk tangu gitu ya Berapa nih Ini 18 kg Beri setengah Ambil setengah Lagi Orang Indonesia Tapi udah lama Tinggal disitu Jadi kayak Bahasanya Langsung bahasa Melayu Yang bongkaran Ini 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 belum pernah Makan Yang apa Ini kerupuk tangu Kalau dulu saya tuh Gak ada kerupuk-kerupuk Gini jual guys Kayak kurang laku Gitu loh Kalau kerupuk Tapi kalau makanan-makanan Segar Terus kayak Makanan-makanan Indonesia Gitu Itu laku guys ya Tapi ternyata Kerupuk Juga banyak Peminat ternyata ya Di Malaysia ini ya Kalau kerupuk jengkol Udah pernah Udah pernah Pasreng Pasreng tu Ada Pasreng Pasreng Ini yang pedas Ini baru buat Fresh Kalau saya buat Buat sini kat sini Buat sini Saya kan ada kedai Di Jalan Jadik Batagor Mempek-mempek Kedai makan Oh ada juga Dia jual Di sebelum Tahu klinik kucing gak Tahu Ini klinik kucing kan Sebelah sini Nasi belah sini Sebabnya ada Hal tebas Kenapa Tahu Itu yang Hitam tuh Tapi nanti Dua bulan lagi Pindah sini juga Oh pindah sini juga Makanan akan Sada lagi Nantilah Mampir Ya Allah Ini aku baru tahu Oh mie ayam Asli Tuh Aduh Nantilah Mampir Tahu kucerot Tahu kucerot Wah sedap Wah mantap Makanan-makanan Indonesia Tahu kucerot Tahu kucerot Tahu kucerot Ada tak itu Kalau saya dulu tuh Memang Ala-ala kayak Mart gitu Memang Luasnya cuma Berapa ya Dulu itu Sekitar 4 meter Kali 7 Atau 4 meter Kali 8 Gitu ya Gisa Tapi Rak-raknya tuh Saya taruh Samping Semua Kayak Supermark Kayak Mart lah Seperti itu Kan Samping Lepas tuh Tengah Tengah tuh Ada satu Macam Dan itu Memang Kita tuh Memang Ditugaskan Untuk Merapikan Jadi Saya memang Kerja Itu dulu Jadi Saya tahu Gitu Gisya Kalau kayak Gini Kurang rapi Sih Harusnya Lebih rapi Lagi Jadi Enak Dilihat Ini Sama Seperti Toko Toko Kotong Kalau di Indonesia Namanya Tengah Cilok Ini Cilok Lebih Cilok Penata Apa Nih Enak Itu Palembang Itu Enak Itu Enak Apalagi Makannya Sama Sambal Waduh Mantap Oke Pengenlah Buka Gisya Toko Toko Kayak Gini Mantap Kayaknya Ini kan Baru Ini juga Ini Sopi Sopi Ambil Dari Ini Kalau Di Jawa Namanya Kerup Acer 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 Kalau Makan Dengan Pakso Atau Ayam Ayam Engen Baru 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 Ini Hujan Ya lah Hujan Sekarang pun Hujan Panas pun Hujan Kerimes Kerimes Oh Apapun Di belakangnya Anak 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 Suka Makan Mee Gelas Mee Gelas Kekor Enak Gelas Kesukaan Memang Kekil Tapi Kekil Kekil Merom Laku Enak 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 Teman-teman Coba Sekarang Laku Lak Hai 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 Ini Om Om 2025 Oh Ini Ini dengan apa tadi Ini 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 Sebelak Sebelak Yang cakum ni Itu masih ada di rumah Ini dekat kampung je yang kasihan ni tempatnya dekat sini di sungai Pertih sungai Pertih jadi suasananya disini cari paksu pula jadi kat sini ada paksu ini ada paksu paksu nangis mau ada tahu juga ini yang besar tu nak cari yang kecil ok bawang 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 sup bawang 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 sup tu nak cari bawang 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 sup kalau teman-teman mau juga nanti saya juga coba EGC kalau saya belanja-belanja di warung-warung itu saya mau videoin juga kalau teman-teman suka ya sudah sampai ke rumah tadi saya beli apa cili sauce cili sauce tuh epic tak ada adanya salsa tapi tak tahulah saya tak pernah makan lagi cili sauce salsa ini selalu memang epic lah ini jadi beli apa daging eh bukan daging tulang tulang lembu dia beli ini paksu ini paksu harganya 8 ringgit 8 ringgit 8 ringgit di sini banyak ini terus tahunya pun sama 8 ringgit tahunya pun sama 8 ringgit ini beli sayur dan tadi pergi ke kedai Indonesia di tak beli banyak cuma beli ini je ini kerupuk kerupuk tahu katanya kerupuk tahu ini kalau kalau mau koreng katanya kena apa namanya cemur dulu kena kena ini dululah kena apa namanya cemur dulu hmm katanya kena suruh cemur dulu ni sekilo tadi harganya berapa tadi lupa lah tadi kan saya beli setengah kilo je belum pernah makan lagi ni jadi rasalah sikit kalau sedap nanti kan boleh beli lagi kan beli lagi lah ni terus beli apa suun suun biru bakso kalau kalau pakai suun putih itu kurang menarik lah susu pakai yang biru ni jadi sedap lupa beli ni anak ni selalu apa suka makan mie gelas kalau Indonesia harganya seribu satu kalau kat sini harganya entah apa tadi itu pokoknya beli ni tadi ee pergi kedai Indonesia ni cuma beli ini 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 apa namanya lada sula ini setiap mie lada sula jadi semua ni 35 ingg oh 35 ingg hmm itu so sekarang mau masak mau repus tulang dulu pas mau lanjut terus langsung masak lah nanti kita tunjukkan lah kalau udah siap kalau udah masak siap nanti saya tunjukkan aja mana oke terima kasih kita lihat guys oke oke ni dah siap bakso nya ya kasih ya ni ada bakso nya ini tangguh 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 pun dalamnya ada bakso juga ini lamu saya masaknya ni dan ini suun biru nya biru ke hijau ini dah siap jadi pas lah cuacanya lagi hujan ya guys ya oke makan bakso aduk oke siap tunggu anak balik sekolah semua terima kasih terima kasih pas pas suasana nya hujan ya guys ya wah pas banget suasana nya pun hujan tidak saya tengok kan oh oh itu dia ini lah hujan ni ini hujan ni guys dari tadi tengah hari lepas balik kedai itu sampai ke rumah hujan kuat oh tu tukang tiktok ni penghantaran tiktok tu sampai dah agak harap saya punya lah tu barang dah empat hari dah tak sampai lagi ok suasanya terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis jangan lupa di like komen dan di subscribe juga ya guys ya ok terima kasih bye assalamualaikum selamat datang alright ya udah selesai videonya dari itulah tadi ya guys ya Mbak Yani Channel jangan lupa like share komen dan subscribe dan itu sangat-sangat mengingatkan saya ketika saya kerja dulu di Arab Saudi tepatnya di Jeddah ya guys ya di Jalan Haya Sofa ya Masya Allah senang banget sih guys dulu itu memang kayak awal-awal oke lah gitu kan tapi ternyata menyenangkan sekali sehari itu bisa dapat 4.000 5.000 macam itu paling sedikit lah 2.000 real macam itu ya guys ya dan itu memang kayak kita tuh wow ternyata profit banget gitu tapi setelah itu mungkin apa namanya ya guys ya seiring berjalannya waktu orang Arab tuh melihat ya kan nah kok rame ya kan warung ini dinaikkan lah ya kan harga daripada sewanya terus-terus gitu tapi gak tahu sekarang karena saya sudah disini nah begitu ya guys ya dan ya kalau kita lihat tadi warungnya ataupun toko daripada Indonesia itu kurang rapi kalau menurut saya ya kan mungkin lebih dirapikan lagi ini masukan lah ya kan karena saya dulu pernah itu tinggal beli rak-rak samping-sampingnya aja di vulkan itu kalau apa makanan-makanan yang kaleng-kaleng itu dari Indonesia itu juga banyak banget peminatnya loh jadi kalau kita istilahnya banyak jualan kayak gitu juga itu insya Allah lumayan sih ya kan tapi kalau kerupuk-kerupuk juga saya baru tahu kalau kerupuk-kerupuk disana itu laris banget berarti daripada segi kulaannya ataupun belanjanya tadi ya kan kita bisa lihat itu guys ya itu banyak banget kerupuk-kerupuk ya kan dan juga makanan-makanan yang lain itu khas Indonesia banget gitu kan jadi buat teman-teman semua ya kan boleh lah mampir ke toko-toko Indonesia yang ada di Malaysia boleh rasa untuk makanan-makanan kita juga tapi saya kira apa ya guys ya makanan kita itu banyak kesamaannya gitu jadi ya sama-sama aja tapi mungkin dari segi apa ya guys ya kayak kerupuk-kerupuk itu beda-beda pasti beda dan saya juga belum pernah merasakan kerupuk Malaysia sih kerupuk lekor kemarin itu juga ya hampir sama kayak kerupuk ikan disini itu hampir sama gitu rasanya ya guys ya mantap nih guys ya coba kita baca komen sebentar guys ya bahasa Malaysia bagus pandai lengoknya haa teruskan mengguna bahasa Malaysia bila berbuat video anda woy deh senang mereka guys ya orang-orang Malaysia itu senang apabila kita itu haa bercakap Malaysia tapi kita dah ada macam lengkok kita macam dah orang Malaysia macam itu kan haa pastilah kawan-kawan semua kan hehehe lanjut terimakasih sudah ajak ketika Indonesia bun sehat selalu disana bersama keluarga kalau di Malaysia namanya kedai runcit kalau disini itu kedai apa namanya ya guys ya kayak toko kelontong gitu ya guys ya tapi kalau kedai runcit itu kan ada makanan sayuran juga gitu kan ada buat di belakang itu makanan kering terus di depan itu kayak makanan-makanan basah ataupun sayur mayur atau buah-buahan gitu kan ya nah nanti coba saya mau buat video guys ya kita lihat apa yang sebenarnya di sini ada gitu kan toko-toko kedai runcit yang ada di sini gitu guys ya kalau toko kelontong itu lebih ke makanan kering semua tapi ada juga di sini itu makanan yang juga jual sayur di situ ya guys ya jual buah-buahan nanti saya buat videonya buat teman-teman sekalian kita pengen tau juga ya kan kalau di sana itu kedai runcit saya sudah tau guys ya bisa saya jelaskan lah nanti sedikit-sedikit ya guys ya oke mantap nih selamat berbelanja bunda toko Indonesia banyak jual kerupuk ya lanjut beli bakso terus masak bakso mantap mantap sih asli mantap banget wah ada tamaji serumpun juga di sini wow banyak produk Indonesia bila rindu makanan Jawa tinggal singgah kedai nih salam dari Jawa Timur dekat dari rumah akak ada kedai borong Indonesia orang Madura tapi tak nampak lagi banyak yang jualnya mantap oh lebih banyak ya lebih banyak jualnya yang di toko ini daripada yang toko Madura kebanyakan juga orang Madura buka itu toko kelontong ya guys ya selamat berbelanja bunda wah mantap guys ya oke guys itu dulu videonya terimakasih udah tengok video ini sampai selesai terimakasih buat akak abang semua yang udah request kepada saya ya pakcik makcik semua yang sudah DM dekat Instagram dekat WhatsApp juga terimakasih sangat-sangat semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kelancaran selalu untuk pakcik makcik abang dan akak semua adik-adik semuanya oke terimakasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon di maafkan saya pamit untuk diri assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax